PEMBAHASAN Yang saat itu bersama geng Toman menghadapi geng Mobius Oke kita bahas detailnya dulu Maiki diperankan oleh Ryo Yoshisawa Bagi fans Tokusatsu Kamen Rider Kalian pasti udah kenal beliau Dan bagi saya dari beberapa filmnya Mungkin saya cuma nonton beberapa saja Dimana diantaranya berperan sebagai Okita di Gintama Live Action Dan Ishida Uryu di Live Action Bleach Jadi yang udah gak asing dengan wajahnya Udah gak heran lagi ya Oke kita lanjut Dalam penyerangannya melawan Mobius Disana ada Mitsuya dan juga Pak Chin Yang sedang mengalami luka Tapi bentar-bentar Itu beneran Pak Chin Bukannya saat melawan Mobius di part 2 Pak Chin tidak ada Kalau berdasarkan luka perban Kemungkinan itu adalah Draken Walaupun wajahnya dari sini belum jelas Ya menurut saya antara Pak Chin dan Draken Ada pun perubahan cerita mungkin sebagai pembeda Karena ini Live Action Oke lanjut Scene berikutnya diperlihatkan dengan jelas 3 pemeran Yaitu Sanomajiro, Akamaiki, Mitsuya Takashi, dan Ryu Kujiken Nah setelah Ryo Yoshisawa Mari kita cari tahu tentang pemeran Mitsuya Ia diperankan oleh Gordon Maeda Dan dari semua filmnya Sayang sekali saya sama sekali belum pernah menonton filmnya Ya anggap saja wajah baru dalam dunia film Berikutnya pemeran dari Draken Yo siapa yang tidak kenal Murayama-san Yaps, Draken diperankan oleh Yuki Yamada Ia sudah banyak membintangi film Kamen Rider juga Dan dari semua filmnya Sepertinya saya cuma nonton high and low saja Kalau kalian bagaimana? Oke kita lanjut untuk scene berikutnya Diperlihatkan Naoto dan juga Takemichi Entah mereka berdua ini ngapain Lalu selanjutnya diperlihatkan dari belakang Baju persatuan geng Toman Nah dari sini jika dibandingkan dengan animenya Jelas ada perbedaan Pertama di anime tulisannya itu warna emas Sedangkan di live action warna putih Lalu yang terpenting adalah logonya Ya jelas berbeda Kenapa beda? Menurut saya live action ini akan mengudara ke seluruh bioskop dunia Jadi untuk menghindari kontroversi dan hal sebagainya Makanya logo Toman diubah Dari yang bentuknya sama seperti swastika diubah menjadi begini Lalu disana juga ada Mitsuya dan Draken Serta seluruh anggota Toman Dan kuilnya yaitu kuil Musashi Tempat geng Toman berkumpul Sangat jelas diperlihatkan disini Disini juga Draken dengan outfit favoritnya Lalu ada Mitsuya dan juga Pacin Akaharuki Hayashida Sedang berada disana Kemungkinan ini adalah scene Ketika Pacin melapor bahwa teman pacarnya Habis dikeroyok oleh geng Mobius Nah Pacin sendiri diperankan oleh Kasuki Horike Untuk filmnya sendiri saya belum pernah nonton Oke kita lanjut Disana secara samar-samar ada rambut biru Jadi apakah itu adalah Angry? Dan disebelahnya adalah Smiley Tapi kok rambutnya gak bergelombang? Yah entahlah mungkin dibuat beda Lalu disebelahnya kemungkinan adalah Hakai Karena rambutnya agak botak Dan disebelahnya lagi kemungkinan adalah Mucho Karena style rambut mereka sama Lalu berikutnya scene dimana geng Mobius Masuk digubuk dekat SMP Sesuai pada animenya Dan Mikey, Pacin, dan Mitsuya Yang berusaha menghentikan Pacin Padahal kalau diingat-ingat Gak ada Mitsuya pada scene di animenya Lalu berikutnya Pacin yang dihajar oleh Osanai Dengan tinjunya Dan jika diperlihatkan salah satu anggota Mobius Apakah dia adalah Narumi Taiga? Ya preman dari Hosen Entahlah soalnya mirip aja Selanjutnya diperlihatkan tendangan cinta dari Mikey Dalam menumbangkan Osanai saat itu Tapi agak beda dengan animenya Dari cara menendangnya Di anime Mikey cuma perlu berdiri Dan kakinya yang bergerak Dan cukup satu kali tendangan menumbangkan Osanai Sedangkan di live action Mikey menendang dua kali Untuk menumbangkan Osanai Dan juga ia sambil melompat Berikutnya ada Takemichi dan Mikey Dan Draken Mereka bertiga Sepertinya adalah scene yang diambil saat di sekolah Dan jika diperhatikan Di belakangnya mungkin adalah Hina Berikutnya ada Mikey Yang mengendarai sepeda motornya Ya mungkin scene ketika Yang ngembut di jalan Dan pergi ke tempat malam festival Dan scene terakhir diperlihatkan Semangat geng Toman untuk menghancurkan Mobius Disana terlihat ada Takemichi yang bajunya beda sendiri Oke kita lanjut untuk bahas trailer keduanya Scene dibuka dimana pemberitaan Kematian Tachibana Hinata Dan Naoto disebabkan oleh Toman Dan disana ada Takemichi versi dewasanya Nah Takemichi sendiri diperankan oleh Takumi Kitamura Ya rata-rata filmnya sih saya belum nonton Kecuali satu yang baru kemarin saya nonton Yaitu filmnya yang berjudul Omoi Omoware Fury Furare Atau dalam bahasa inggrisnya Love Me Love Me Not Dan ini ada animenya loh Udah tamat lagi Nah kemarin tuh Kalau saya lihat karakternya Emang wajahnya gak asing Apalagi berperan sebagai Laki-laki so keren Jadi pangeran dan sebagainya Jadi saya rasa mungkin cocok juga sih Perannya menjadi Takemichi Oke lanjut Scene ini merupakan scene awal di kamar Takemichi Dan entah apa yang dipegang Takemichi Lalu kamarnya tampak bersih Tanpa majalah dewasa sama sekali Lalu berikutnya Ada Takemichi dengan Hina yang bermain tangkap ikan Di festival malam Ya scene ini mungkin diganti atau tambahan Karena di animenya cuma memperlihatkan Takemichi main tembak boneka Bukan tangkap ikan Tachibana Hinata sendiri diperankan oleh Mio Imada Ya semua filmnya belum saya nonton sama sekali Oke lanjut Scene dimana Takemichi terjatuh dari peron kereta Dan akhirnya melakukan time travel Kembali ke masa lalu Oke kalau kalian mau lihat detailnya Di live action Takemichi sama sekali tidak ada yang dorong Alias mungkin konsepnya diubah Kemungkinan besar ialah ia cuma kepleset doang Atau tersandung Ini dibuktikan di belakang Takemichi sama sekali tidak ada orang Lalu selanjutnya ada perbedaan dimana Di anime ia sadar di dalam kereta Tetapi disini Ia sadar di dekat jalur kereta Dan langsung menemui dua sahabat karibnya Yaitu Akun dan juga Yamagishi Dan berikutnya diperlihatkan kota Tokyo Ya persis atau sudah jelas sama Di dunia nyata Ini adalah ikon nyata kota Tokyo Selanjutnya diperlihatkan perubahan masa depan Dan masa lalu Takemichi Lalu ada geng Kiyomasa Alias Kiyomasa sendiri Yang diperankan oleh Nobu Yuki Suzuki Ya dari beberapa film Ia sudah memberankan Yamato di hike Dan Amon Kotaro di live action Tokyo Gold Jadi gak asing kan sama mukanya Uniknya ia pernah bermain di film Indonesia Dengan judul perburuan Yang berperan sebagai kolonel Oke lanjut Jika diperhatikan lagi Ya ini mirip dengan anggota Mobius tadi ya Yang mirip Hosen itu Atau jangan-jangan dia ini Masaru Sepupu dari Takemichi Kita tunggu saja konfirmasinya Lalu ada 4 Kurocho Takemichi, Akun, Yamagishi, dan Takuya Tak lupa Kang Chor Yaitu Makoto Dan mereka pun dihajar oleh geng Kiyomasa Sampai kelima orang ini minta maaf Kalau di animenya cuma 2 orang aja yang minta maaf Dan diperlihatkan juga Takemichi yang bonyok oleh Kiyomasa Selanjutnya ada scene baru yang tak ada di animenya Yaitu di parkiran bersama Tachibana Hinata Lalu berikutnya diperlihatkan Takemichi yang berlari Baik versi masa depan dan masa lalunya Lalu ada Naoto yang menyemangati Takemichi Oh iya Naoto diperankan oleh Yosuke Sugino Bukan Sugiono ya Ya wajah baru bagi saya karena gak pernah nonton filmnya Berikutnya ada sosok yang kemungkinan adalah Kisaki Teta Dengan kacamatanya Ia diperankan oleh Sotaro Mamiya Yang pernah main di film Yamada Kun Ia berperan sebagai Ushio Igarashi Oke lanjut Scene dimana semua anggota toman menunduk Begitu pula Takemichi Lalu ada scene yang melihat kembang api bersama Hinata pada malam itu Berikutnya ada scene dimana Hinata yang habis tampil yang Maiki Yaitu scene dimana Takemichi berani megang bahu Bang Dragon Dan Maiki yang marah Selanjutnya scene naik sepeda motor pada malam hari Dimana Dragon bonceng Takemichi Ini mungkin adalah tambahan scene atau pergantian scene Karena ini gak ada di dalam animenya Lalu ada scene Takemichi bonceng Maiki dengan sepedanya Bersama dengan Dragon saat itu Lalu ada pertarungan sabung dimana Takemichi menghadapi Kiyomasa Dan kawan Takemichi setelah insiden melawan geng Kiyomasa Lalu ada scene dimana Takemichi dibonceng oleh akun Dimana ini adalah scene ketika Takemichi Menanyakan impian akun di masa depan Dan akhirnya scene ketika Takemichi tersungkur dan Hinata diatasnya Ya apakah adegan ciuman versi live action akan diperlihatkan? Patut ditunggu Dan berikutnya hanya menampilkan wajah pemeran saja Yaitu Takemichi, Draken, Naoto, Hinata, Kiyomasa, Mitsuya, Hanma Yap disini wajah Hanma diperlihatkan Ia diperankan oleh Hiroya Shimizu Ya saya belum nonton filmnya sama sekali Selanjutnya akun yang diperankan oleh Hayato Isomura Kisaki, Maiki dan Takemichi yang melayang habis dilempar Dan ada scene dimana Takemichi berteriak Draken-kun Yang saat itu adalah scene dimana Draken sekarat habis ditusuk oleh Kiyomasa Lalu scene melawan Mobius Kembang api Scene baru Hina Ya kemungkinan scene di malam festival Takemichi dan Maiki di sekolah Takuya Ya dia diperankan oleh Siapa ya? Kok gak ketulis? Oke lanjut Akun, Makoto dan siapa yang di tengah? Dan Takemichi yang mati-matian lawan Kiyomasa Lalu diperlihatkan Takemichi berkata bahwa ini adalah pembalasanku Kemungkinan ini adalah scene ketika ia menghadapi Kiyomasa pada insiden Draken saat itu Dan inilah susunan karakter dengan postcard mereka Dan sebelum penutup Jika dipikir-pikir walaupun saya belum menonton Sepertinya live action ini akan berbeda dengan animenya Karena saya juga sadar Pehian sepertinya tidak ada pemberannya Karena scene itu digantikan oleh Mitsuya Ya entahlah, kita nantikan saja ke depannya bagaimana ya Dan sebagai bonus Coba nonton cuplikan ini Ini merupakan scene tambahan atau bocoran untuk part 2 live actionnya Oke, sorry-sori Itu cuma bercandaan Ini aslinya merupakan iklan lain yang bekerjasama dengan Tokyo Revengers Untuk fitur chat sticker mereka Oke, mungkin ini saja yang perlu dibahas pada video kali ini Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax